Kobaran api yang mengeluarkan asap tebal membumbung tinggi ke udara terjadi di Jalan Mahir-Mahar, Kelurahan Kering Bangkirai, Kota Palangkaraya, Sabtu Sore. Untuk memadamkan api, Satgas Karhutlah Palangkaraya menerjunkan beberapa mobil tangki air, karena di sekitar lokasi tidak ada sumber air. Tebalnya asap serta tingginya semak belukar menyulitkan petugas untuk mendekati titik api. Karena kobaran mendekati tower PLN tegangan tinggi, petugas terus menyemprot dengan volume air yang banyak. Melewati jalan lingkar luar, tiba-tiba kita melihat ada kobaran api dengan situasi mendekat dengan tower dan itu sangat membahayakan. Apalagi api terlalu besar, sehingga kami langsung mengambil tindakan untuk mengambil pemadaman. Itu sangat susah karena arah angin menuju kerekan-kerekan yang sedang memadamkan juga. Jadi susah untuk bernafas kan ya? Susah untuk bernafas. Sudah kita beritahukan ke BBBD, terutama bantuan tanki, karena untuk air kita sangat susah, kering. Setelah menyemprot selama tiga jam, api berhasil dipadamkan. Namun untuk memastikan bara api di bawah tanah mati, petugas terus menyemprot lahan dengan volume air yang banyak. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Terima kasih telah menonton!